Gak boleh ikut balap, karena masih terlalu muda. Emang ada batasan umur ya? Ada batasan 17 ya? 17. Di situ, saya sempat nangis. Ada di kisaran antara 1 juta sampai 2 juta lah. Ini merek Kabuto. Kabuto apa ya? Dia tuh terkenal Kang Asep ini spesialisnya sprinter. Pahanya gede. Di situ, balapan sama kolot bedegong. Dan akhirnya saya harus mengakui kekuatan para kolot bedegong. Di tahun 1995, saya dapet medali emas si game. Di situ, Pak Ubrus jadi tim dokternya. Saya setiap hari diperjalkan si bisul. Ibarat amanah itu bisulnya. Pas dinusir langkangan lagi. Ini untuk frame saja, frame set ini harganya 24 juta. Itu dapet frame, handlebar, dan seatpost. Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Assalamualaikum Sobat PR. Sore hari ini mumpung cerah kita sekarang ambil situasi outdoor nih. Lagi cerah-cerahnya. Hari ini ada akan kedatangan Kang Egy Eirin Ismail. Beliau dulu pembalap sepeda. Cukup terkenal di Indonesia. Dia asal Tasik. Kita nanti cerita nanti gimana kok bisa dari Tasik menjadi sepeda. Dan bagaimana teman-teman nanti yang anak-anak muda. Dia mau menjadi pembalap sepeda seperti apa. Termasuk kegiatan beliau nanti sepanjang ini setelah menjadi pembalap. Kalau nggak salah, dia juga aktif dibikin content creator. Digiat sepeda dan komunitas-komunitas. Kayaknya sebentar lagi datang deh Kang Egy-nya. Nah itu dia. Halo Musatria. Weh mantep. Nohon, nohon bisa. Siap. Gimana Kang? Dari mana? Barusan habis goes-goes tipis lah. Sore-sore ini menikmati suasana Bandung. Habis hujan enak kayaknya. Dari goes-goes tipis mantan pembalap mah. Berapa kilometer sih Kang? Kan kalau saya, kita ke goes tipisnya sekitar sini paling nggak jauh-jauh hanya. Tergantung sih. Di istilah goes itu ada goes cuma sarapan doang. Mencari sarapan. Istilahnya gocapan. Iya, goes cari sarapan. Tapi itu juga tergantung orangnya. Kalau saya suka cari sarapan ke Sumedang gitu. Oh, nggak usah pedanya? Iya. Ya lumayan dapat 80 kilo PP. Tapi sebelum jam 10 udah nyampe. Udah nyampe Bandung. Jadi jam setengah 8 di sana udah nyampe sarapan. Ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Jam setengah 9 udah pulang lagi. Jam 10 udah nyampe. Nah. Total jam breng sehari biasanya berapa kilometer? Nggak tentu sih. Jadi kalau saya sih seneng ada programnya. Jadi per minggu itu tidak selalu pendek jaraknya. Dan juga tidak selalu jauh jaraknya. Nah. Jadi kalau jauh biasanya saya senengnya di weekend. Karena waktunya lebih luang. Itu bisa. Biasanya sih lebih dari 100 kilo. Nantai 100 sampai 150 lah. Gitu. Nah saya juga pengen tau mungkin temen-temen sobat PR. Kita nyebutnya sobat PR. Pengen tau juga. Kiprah Kang. Kayak gitu. Awalnya gimana sih sampai menjadi pembalap sekarang. Dulu pembalap. Kan dari Tasik. Tasiknya mana Kang? Tasiknya kota. Tasik kota. Di Pancasila dulu. Besar disitunya. Lebih besar disitu. Ya lahir disitu. Besar disitu. Nah Kumaha bisa menjadi seorang pembalap. Ini juga untung. Untuk menginspirasinya temen-temen. Calon-calon ati pembalap. Ya. Dari mana pun juga ternyata bisa menjadi seorang ati pembalap. Betul. Awalnya Kumaha. Sebenarnya mah mungkin tidak sengaja ya. Enggak ada cita-cita sejak kecil untuk menjadi pembalap. Cita-citanan naun atau? Saya juga lupa lagi cita-cita. Mungkin jadi presiden dulu. Ya. Nah. Tapi di saat saya usia 14 lah. SMP-an. SMP sekitar kelas 2 gitu. Ada tetangga saya yang senang sepedahan. Kebetulan bapaknya itu dia pembalap. Apa yang pembalap? Cuma memang tidak top. Dan tidak juga prestasinya gimana gitu ya. Tapi dia tahu tentang sepeda. Tentang balap gimana. Siapa Kang namanya kalau boleh tahu itu? Temen saya sih yang sebaya itu namanya Asep. Kang Asep ini terima kasih beliau yang menginspirasi saya dan mengenalkan saya ke dunia sepeda. Kang Asep ini seer di Jawa Barat ya kan? Seer bisa. Asep sangat. Asep Yudi sih. Asep Yudi. Ya. Disebutnya dulu mah Ayah Landian. Ayah Landian. Asep Pelor. Nah kebetulan bapaknya namanya Pak JJ. Pak JJ itu dia pembalap gitu. Dan rumahnya berdempetan sama saya. Tapi sekarang jadi Bupati Pangandaran kemarin tengah? Oh benten ya? Benten ya? Benten juga. Nah dari situ Asep ini ngajak saya untuk sepedahan. Memang tidak terlalu serius tapi ada unsur apa ya? Olahraga yang mulai apa ya? Olahraga prestasinya menurutnya? Belum sih. Belum menuju ke prestasi tapi agak serius lah gitu. Belum serius banget di situ. Nah di situ saya seneng waktu itu saya pakai sepeda yang asal ada saja. Di rumah. Terus Kang Asep juga pakai sepeda BMX. Tapi saya seneng tuh. BMX nya beliau tuh waktu itu pakai stangnya stang drop bar yang untuk sepeda road bike. Sepeda balap istilahnya kalau dulu. BMX pakai stang yang gitu? Yang gitu ya berarti ya? Tapi dipotong. Bawahnya tuh dipotong jadi dipikin tanduk gitu. Oh iya jaman-jaman gitu. Gitu. Saya seneng ngelihatnya gitu. Si sepedanya tuh rapi gitu ya. Nah dia pakai itu terus gue suka ke Ciamis atau ke daerah Manonjaya. Dulu ke situ gitu. Nah dari situ mungkin orang tuanya Asep melihat potensi saya. Nah melihat potensinya gimana? Emang ikut sepedahan waktu itu? Pakai sepeda BMX juga atau nggak? Atau apa dulu? Saya bukan BMX tapi sepeda disebutnya hybrid ya. Bukan sepeda balap tapi wheelsetnya udah yang 27. 27 apa 700 C. 700 C tapi nggak pakai stang drop bar. Nah setelah dari situ saya mulai serius barulah diganti si stangnya pakai stang drop bar. Nah dari situ bapaknya Kak Asep ini ngelihat potensi saya mungkin entah dari mana ya. Karena belum terlihat belum pernah ikut balap di situ tapi udah apa ya kayaknya ada keinginan lah gitu. Ada keinginan untuk bersepeda gitu. Belum pernah ikut lomba-lombanya? Belum, belum. Nah dari situ saya diajak gabung di satu klub namanya Tiga Saudara. Ya. Dulu yang ownernya itu namanya Kototong. Kototong? Ya. Kototong. Ini... Daerah mana itu ya? Itu di Tasik. Deket lah dari rumah cuma sekilo paling. Tapi udah ada klubnya di Tasiknya sendiri? Udah ada. Waktu itu ada beberapa klub. Itu tahun... Tahun 90 lah ya. 90. Nah di Tasik itu ada klub yang namanya Tiga Saudara gitu. Terus ada Dolar, ada juga Putra Galunggung. Itu yang tiga ini yang terkenal lah ya. Ada beberapa klub lagi yang lain mungkin tidak terlalu sohor di sana. Nah saya ikut dulu di Tiga Saudara. Di situ saya berlatih. Dilatih tuh sama Pak Jeje sama Pak Totong. Oh langsung. Ya di situ. Paling muda. Itu memang udah ada yang muda-muda juga itu di klub. Saya paling muda. Kebetulan di klub itu ada satu pembalap. Dulu sudah lumayan terkenal. Namanya Asep Gumilar. Dia tinggal di Singaparna. Nah Asep Gumilar juga kalau di Jawa Barat cukup terkenal dulu. Nah saya sempat berlatih bareng sama Asep Gumilar di situ. Tapi ya kalau Kang Asep waktu itu Asep Gumilar ya. Beliau prestasinya sudah muncul. Jadi gap dengan saya jauh banget gitu. Kalau saya kan anak kecil usia mungkin waktu itu 15 tahun ya. 15 tahun juga kurang mungkin. Terus ya baru mulai jadi jomplang banget lah gitu. Dia udah profesional mungkin. Ya udah profesional. Wah saya. Dia tuh terkenal Kang Asep ini. Spesialisnya apa dulu? Spesialisnya Sprinter. Pahanya gede. Wah kalau istilahnya mah juga suike gitu. Gede pisan. Oh emang ada yang spesial sih. Ada yang Sprinter. Ada yang nubitisnya gede. Bitisnya gede. Diminum kan. Nah dari situ saya mulai serius. Terus pertama kali saya balapan di Bandung sama klub tiga saudara ini. Itu tahun? Tahun antara 90-91 lah. Berarti nggak lama setelah masuk klubnya itu tuh ya? Ya. Langsung yang junior dulu atau langsung yang kelas apa gitu kan? Memang kalau lihat umur saya harusnya masuk ke kelas pemula istilahnya dulu. Kalau sekarang yacht. Umuran 15 di situ. Nah tapi balapan di Bandung dulu tuh nggak ada yang menghususkan untuk kelas usia saya. Oh jadi umum aja gitu. Ya jadi masuknya malah ke kelas master. Kelas kolot bedegong namun istilahnya saya sekarang. Nah di Bandung ini di Penogoro. Starnya? Ya itu istilahnya kriterium. Jadi nge-lab. Nge-loop. Nge-loop di situ. Satu lapnya sekitar 2 km di situ. Dari depan RRI tuh. Ya. Terus ke bawah sampai pertiga angkat Tamso. Ya. Supratman. Balik lagi di situ. Oh muter gitu ya. Ya. Muter. Memang konturnya. Turun. Naik turun gitu. Berangkat turun. Pulang naik. Pulangnya naik. Mau finish kita naik di situ. Nah itu dulu sangat terkenal balapannya ada namanya bunga tulip. Bunga tulip? Ya bunga tulip. Itu rutin itu? Rutin. Setiap tahun ada. Nah saya ikutan di situ. Balapan sama kolot bedegong. Dan akhirnya saya harus mengakui kekuatan para kolot bedegong di situ. Saya kalah. Ketinggalan. Jauh banget. Kita peserta pangorana itu. Ya. Saya. Karena terpaksa harus masuk ke kelas itu. Jadi. Hanya. Kalau nggak salah. Cuman saya saja gitu. Yang ikut. Di kelas itu. Yang usianya di 15 tahun. Itu berarti. Berapa putaran itu kemarin? Saya lupa sih. Tapi memang itu cepat-cepatnya maksudnya? Balap aja. Siapa yang menyentuh garis finish duluan itu juaranya. Saya nggak tahu masuk nomor berapa tapi. Yang penting sampai finish. Yang penting udah finish juga udah seneng. Tapi masih ada yang di belakang kan berertinya? Lupa. Maka saya paling belakang atau nggak. Wah itu memorinya udah lama banget. Ya terus terang. Karena saya mah orangnya kompetitif ya. Jadi pengen teh. Juara gitu. Tapi dengan kekecewaan kayak begitu. Jadi. Nggak terlalu diinget gitu. Tapi tengah down kan? Nggak. Enggak. Malah makin semangat. Pengen ngejar. Kenapa sih saya bisa ketinggalan sama para kolot berdegong gitu. Ini pun merasa paling muda. Ya. Tenaga paling besar mudanya. Ya. Betul. Nah dari pelajaran itu. Dari hasil itu apa yang dapat pelajarannya tenang itu? Apa yang kekurangannya waktu itu? Ya. Memang jam terbang. Puruh masih sangat minim. Baru mungkin beberapa bulan latihan di situ. Terus juga masih banyak perlu dikembangkan. Dari mulai program latihan. Terus nutrisi dan sebagainya gitu kan. Nah dari situ saya termotivasi untuk latihan. Dulu latihan memang inisiatif sendiri. Belum ada program. Sekarang mesti gimana gimana gitu kan. Ya sesekali memang dari klub tiga saudara itu dikasih kita latihan bareng gitu. Tapi selebihnya kita bebas waktu itu. Tapi di situ juga nggak berlangsung lama saya ada di klub tiga saudara ini. Karena beberapa waktu kemudian klub itu vakum. Setelah vakum itu baru saya pindah klub di Tasik. Masih di Tasik ya. Pindah ya namanya ke klub Putra Galunggung. Nah dari situlah karena sparring partnernya lebih banyak. Kalau di tiga saudara hanya ada satu dua pembalap saja di sana. Kalau di Putra Galunggung banyak ada lebih dari sepuluh lah ya. Memang yang serius. Dan kebetulan ada yang seumuran sama saya. Namanya Nanan dulu di Tasik. Beliau juga udah sedikit berpengalaman lah. Sudah mengikut beberapa kali balapan gitu. Nah dari situ saya termotivasi untuk latihan terus. Setahun kemudian itu ada tahun 92 ya. Ada Porda di Tasik. Oh acaranya di Tasik ya. Ya di Tasik ada Porda. Dan saya ikut seleksi di situ. Kebetulan klub yang sangat dominan di Tasik itu adalah klub Putra Galunggung. Dan hampir semua dari Putra Galunggung itu yang masuk. Masuk si ikut Tani. Nanan juga ikut. Tapi kebetulan saya waktu itu pas mau Porda. Satu minggu lagi menjelang pertandingan saya kena sakit. Sakit tipes. Ya. Kayaknya capek. Makanan nggak dijaga. Terus kena virus. Akhirnya dapet. Sakit. Nggak ikutan nantinya. Nggak ikutan akhirnya. Jadi cuman jadi penonton doang. Ya di situ juga sempet aduh gimana menyesal gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi. Harus sakit dan harus terima lah gitu. Nah capek yang tertinggi apa Kang? Prestasi saya tertinggi di tahun 95. Itu saya dapet medali emas SEA Games. Di? Di Thailand. Di Chiang Mai. Oh berarti tidak lama setelah Porda itunya kan? Berarti sembilan. Bukan lama. Sembilan puluh lima tiga tahun lah. Tiga tahun setelah itu kan ya? Ya. Tiga tahun setelah itu. Ya. Ya ini yang saya juga sebenarnya seneng sih ya. Kalau lihat prestasi saya itu ibaratnya melejit cepat banget gitu. Bahkan sebelum saya dapet SEA Games medali emas SEA Games itu saya di tahun 92 ya. 92 itu setelah Porda kan ada Tour de Issy. Sebelum pun. Ada Tour de Issy. Itu Piala Presiden. Balapannya dari Jakarta ke Denpasar waktu itu. Ya. Jakarta Denpasar. Ya. Itu tuh berapa hari ya? Sembilan hari ya. Kalau nggak salah dibikin sembilan hari. Dan disitu saya menjadi pembalap termuda. Bahkan pada saat. Umur berapa berarti? Masih 16. Ya baru satu tahun latihan gitu. Pas pendaftaran di sana di Jakarta. Saya sama tim panitia di sana. Nggak boleh ikut balap. Karena masih terlalu muda. Di bawah 17. Emang ada batasan umur ya? Ada batasan 17 ya? 17. Disitu saya sempat nangis. Kenapa aku saya udah latihan terus kebetulan. Di saat latihan itu kan ada tes. Tes. Ada pengambilan poin. Dan saya dapet poin kedua ter. 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 Bagus. Terbaik lah di Jawa Barat. Kesatunya dulu ada Tonton Susanto. Oh. Raja. Raja tanyakan. Ya. Nah. Pas. Tes itu. Pengambilan poin. Saya dapet juara kedua. Waktu itu. Paling tinggi poin. Paling tinggi. Paling tinggi. Jadi. Saya merasa mampu ikut pertandingan itu. Gitu. Pas di. Pas mau balapan. Tidak boleh ikut balapan. Jadi saya juga sedih. Tapi akhirnya bisa ikut balap sih. Karena. Tim pelatih saya. Sama tim dokter. Meyakinkan bahwa saya ini mampu. Akhirnya ikut lah. Saya balap disitu. Dan itu juga ceritanya. Eh. Apa ya. Disebut menyedihkan. Ada. Gitu kan. Disebut. Sedikit. Sedikit bodor juga ada. Kenapa memang. Bodornya itu. Eh. Saya ingat nih. Dulu ada wartawan PR. Ya. Namanya Pak Bambang. Oh. Pak Bikei ya. Bambang pun tadi. Ya. Pak Bambang ini. Dia kayaknya spesialis. Ngeliput balapan sepeda. Betul. Balapan sepeda dan motor. Nah. Saya deket sama Pak Bambang. Dan kebetulan. Itu ada kejadian. Saya. Dari. Semenjak start balapan. Di Jakarta. Sampai dengan finish. Di Denpasar. Itu saya kena. Penyakit. Bisulan. Eh. Berarti itu kan bisanya. Kan tadi katanya. Gak bolehnya. Karena kurang dari 16. Ya. Tapi akhirnya boleh. 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 Akhirnya boleh. Dan saya ikut. Nah. Bisulan. Iya. Kejadian pertama. Yang menarik itu. Saya sepanjang jalan. Setiap habis finish. Di setiap kota. Ada namanya. Tim dokter kita. Pak Ubrus. Dari. PMI. Jalan Aceh. Tata Bandung ya. Ya. Di situ. Pak Ubrus. Jadi tim dokternya. Saya setiap hari. Diperjalkan. Entah si. 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 Tapi. Babak. Pengetah. Ya. Sampai lagi balapan Kita nyuci sendiri Gak ada orang yang nyuciin Tim laundrynya gak ada Dari semenjak latihan Semenjak latihan Karena dari situ mungkin Namanya Kita udah lelah latihan Suruh nyuci Mungkin nyucinya juga Asal lo gitu kan Gak bersih Jadi kering pake Ya mungkin kena kotoran Apalagi Daerah selangkangan ini rawan lecet Padding sepeda Bip sepeda dulu itu Gak sebagus sekarang Dulu tuh bahannya dari semi kulit Jadi panas kalo dipake Gesekannya Besar Jadi kemungkinan untuk lecet tuh sangat besar Jadi teknologinya udah belum kayak sekarang ya Belum Kalau sekarang kan udah pake ada yang gel Ada yang busa Busanya juga udah Ya kempukannya udah bagus banget gitu Beda dengan yang lain Tipis banget dulu mah Oh Gitu Nah dari situ Nyeribujuh loh pokoknya Wah itu mah Sepanjang jalan kan Dari Jakarta sampe Denpasar Itu setiap hari diperjelkan Kondoktor kusus perjelkan Bicap bisunya Pak Ubrus tak inget Aduh Pak Ubrus Sekarang udah almarhum beliau Nah itu yang kesatu Keduanya Ini ada kejadian menarik juga Jadi Saya masih kecil Umur 16 Itu adalah balapan besar pertama saya Seumur hidup Paling muda kan Paling muda Dari seluruh peserta Dari seluruh peserta Saya nervous Di Jakarta nih Belum real start Masih Start semu Start semu Masih dijaga Sama komiser Di depan Kecepatan Masih dijaga Dipandu Di satu tempat Ada Apa ya Cat Eye Yang dijalan Untuk lampu Lampu Saya Ngegilis itu Ngegilis Cat Eye Pegangan saya Lagi di atas Dan Ya nervous Nggak Consent banget Akhirnya lepas Lepas Saya oleng ke kanan Nubruk mobil Yang diparkir di sebelah kanan Jatuh Nubruk Tapi masih sempat jalan lagi Dan finish lah Sampai di Subang Waktu itu Jakarta-Subang Oh Jakarta-Subang Si etapenya Ya etapa pertama Dan di etapa pertama itu Saya Bener-bener habis-habisan Di situ Karena diintruksikan Sama pelatih Pokoknya Kalau ada yang kabur Ada yang break away Kamu kejar Saya istilahnya Jadi kuda di situ Siapa yang break away Saya kejar Break away lagi Saya kejar Jadi jangan sampai ada Pembalap yang Break away Melepaskan diri Karena kita punya Sprinter satu Namanya Maulana Miklar Jadi itu satu kelompok Berartinya Satu grup Jadi ada yang spesialis Ini spesialis Kita istilahnya Kerjasama tim Kita akan menggolkan Temen kita Maulana Miklar Di situ Untuk bisa sprint Di 200 meter terakhir Nah Dan akhirnya Misi saya berhasil Maulana Miklar Kalau gak salah Masuk ke satu Apa kedua ya Di situ Di etapa pertama Saya lupa lagi Tapi dia masuk podium lah Akhirnya kita Tim Jawa Barat Juga masuk podium Timnya Ikut manggung Di situ Nah Malamnya Ditransfer Dari Subang Ke Bandung Startnya besoknya Di Bandung Tapi malamnya Sepeda saya Dicek Ternyata retak Gara-gara jatuh Untung Di jalan Gak sampai copot Padahal saya Bener-bener Kerja Kerja keras Di situ Nah Di situ Karena retak Sepeda saya Harus diganti Nah inilah Disaster Awal Saya udah bisulan Sepeda harus ganti Kenapa saya sebut Disaster Karena Untuk pembalap Ganti sepeda Itu Seperti apa Kayak apa ya Ya pokoknya Harus ada penyesuaian lah Minimal dua minggu sebelumnya Baru boleh ganti sepeda Ganti sepatu aja Saya gak mau Kalau seminggu lagi Mau tanding Ganti sepatu gak mau Apalagi ganti sepeda Karena dulu belum ada Bike fitting Jadi masih asal Kalau sekarang sih Udah ada bike fitting Mungkin ganti sepeda Oke lah Disesuaikan dengan Fittingan yang sebelumnya Bike fitting ya Kalau sekarang Seperti itu Masih oke Kalau dulu Wah mau sepeda Ngukur-ngukur itu Susah Nah hari sepedanya cadangan Tidak disiapkan untuk Perorang-orang Perorang gak ya Gak ada Dan itu pun nyari Jadi Sekota Bandung Dicari Siapa yang punya sepeda Yang cocok untuk saya Diambillah itu Gak tau dapetnya dari mana Tim ofisial Jawa Barat Waktu itu Dan saya dikasih sepeda Yang Size-nya lebih besar Daripada Yang biasa saya pakai Dan yang harusnya Saya pakai Saya biasa pakai Size 52 Atau 53 Waktu itu Dikasih size 55 Lebih gede Jadi wah Menurut saya itu disaster Tapi Karena Semangat saya Dan masih muda Saya pantang menyerah Udalah yang penting Fight dulu deh Nah itu tuh dipakai Sampai ke Sampai finish Sampai balik Dan setelah balapan itu Juga lama saya pakai Sepeda itu Karena Belum mampu Untuk beli sepeda lagi Nah ini yang menarik kan Waktu itu pertandingan itu Sebagai pembalap Termudanya Dari seluruh pembalap Ada di Jawa Barat Ini kan Bisa menginspirasi ini Sobat-supaya Yang main-main jadi balap Apa sih yang harus dilakukan oleh Anak-anak Termasuk yang pengen jadi Pembalap sepeda ya Apalagi kan Persaingnya banyak ya Persaingnya dulu Dari Tasik pula Kenapa bukan dari Bandung kan Lebih banyak klub di Bandung Waktu itu ya Wah itu pembalap Bandung Susah di kalahkan Nah itu bisa mengalahkan tuh Gimana Apa yang memacu Kang Egi nya Terus Apa yang dilakukan Kang Egi Untuk akhirnya bisa Sebagai pembalap Pemuda Termuda Baru selatian setahun Bisa lolos seleksi Dari tingkat nasional Tingkat jabar lah Dari jabar bisa masuk Ya ini saya Yang paling Konsen saya lakukan Adalah Perang melawan diri sendiri Jadi Untuk rajin Untuk mau latihan Nah karena Di sepeda ini Musuhnya adalah Diri sendiri Di saat kita udah males Mau latihan Bangun tidur aja males Gitu kan Itu Kita perang Dengan diri sendiri Tapi kalau kita rajin Kita akan Gampang sekali Meraih Prestasi Di dunia Sepedah ya Nah Minimal nih sekarang Kalau kita mau jadi Amatir lah ya Kita mau sepedahan Atau mau masuk Menjadi anggota Atau gimana ya Kita kan menjadi sepedahan yang minimal Bisa untuk sehari-hari Range harganya Ada gak sih kan Atau minimal Yang kayak gimana sih Biar bersepeda nyaman Atau ya Biar nyaman Biar nyaman Baru kan Mungkin Memaju ke step berikutnya Oke Nah ini mungkin Kalau ingin bersepeda Tentunya harus punya sepedanya Kalau misalkan teman-teman Belum punya sepeda Beli dulu Nah Kalau mau beli Kita harus pilih Kesenangan kita Dimana Kalau mau bersepeda Misalkan kita senangnya Ah saya emang Gak mau ke jalan kotor Gak mau ke tanah Di jalan asfal aja Ya pilihlah sepeda road bike Oke Tapi kalau senangnya Ah saya emang Gak mau ke asfal mah Macet gitu kan Senangnya ke gunung Lebih asri alamnya gitu Ya pilihlah sepeda gunung Atau sepeda gravel Disitu Nah pilih dulu itu Kita senangnya kemana Senangnya kemana gitu ya Oke Terus soal harga Nah mungkin disini Kita Harga murah bukan berarti Akan jadi Efisien Atau jadi Lebih Ini ya Lebih irit ya Enggak juga Karena Kalau saya lihat Harga-harga yang di bawah Empat jutaan Untuk sepeda apa nih Untuk sepeda road bike Atau sepeda apapun Sebenernya Kayak sepeda MTB juga Kalau di bawah 4 juta Atau 3 juta Di bawah gitu Mungkin kualitasnya Kurang begitu baik Ya Apalagi kalau sepeda MTB Sepeda MTB Kita pakai Ke gunung Jalan batu-batu Robang Drop-drop bar Seperti itu Kayaknya Bakal cepat rusak Karena si bearing-bearingnya Dia Kualitasnya kurang bagus Dan banyak benturan Disitu akan cepat rusak Yang tadinya kita pengen murah Akan sering ke bengkel Begitu juga Di road bike Road bike juga Kalau bisa sih Harganya Yang lebih dari 5 juta lah Kalau ada ya Kalau ada budgetnya Kalau enggak ya Terpaksa beli yang itu Tapi kita harus Merawatnya dengan baik Nah itu sepeda Kira-kira Coba beli yang Di atas 5 juta lah Di atas 5 juta Atau Sekitar 10 juta Juga udah oke Kualitasnya udah Lumayan Nah Terus kalau misalkan Outfit Nah kita pengen tau Otod Otodnya Kang Egy Hari ini Berapa tahun Gitu nya Oke Oke Saya sih Tapi ini jangan disamakan Beliau emang sudah profesional Udah tau bagaimana yang cocok Beliau Termasuk nanti Tadi yang Ternyata itu Bike fitting gitu ya Ya Bike fitting Pentingnya apa sih Setelah saat ini Tapi otod dulu Oke Oke Ini dari outfit dulu ya Helm saya ini Tapi kalau soal harga sih Saya gak begitu Paham Ini harganya Tepatnya berapa Gitu kan Ini kurang lebih Ada di kisaran Antara 1 juta Sampai 2 juta lah Helm ini Ini merek Kabuto Kabuto Apa ya Kofu apa Oh ini nih Kofu Apa nih ya Kofu Kofu Nah ini sekitaran 1 sampai 2 juta Terus ini Kacamata saya Ini okli Oklinya asli Karena banyak yang aspal juga Ini dulu Harganya sekitar 1,5 Oh ini memang ada bolongannya Ya memang ada bolong Terus Jersey Kebawah nih Jersey saya Ini jersey Goes Happy Saya sih jual Ini karena saya jual Oh jual juga Goes Happy Kalau ada yang mau Ini harganya Kalau lengan panjang 375 ribu Terus Bip juga Gue Sepi Ini Di harga 500 ribu Gue Sepi itu kan Akun di message juga ya Gue Sepi ya Ya Ada saya punya IG Sama punya TikTok Namanya Gue Sepi Sama punya Youtube juga Namanya Gue Sepi juga Sepatu Sepatu Nah ini sepatu Dari Manta Liberta Harganya 650 Terus Kos kaki Kos kaki ini badai gila ini Kayaknya sekitar 150 ribu Emang kos kakinya beda gitu Dibanding kos kaki biasa Beda sih Beda Kalau yang biasa mungkin Keringat Nggak cepat Mersap Terus Nggak cepat Mewai juga Terus Dipakainya juga Nyaman Apalagi Ada yang sampai 500 ribu Kos kaki Kos kaki gue 500 ribu Kos kaki gue 500 ribu Ya tapi Untuk yang teman-teman Yang Baru mau mulai Ya nggak usah lah Beli Yang penting ini Yang 20 ribu juga Oke 3,5 juta Tambah ini 374 lah ya Hampir Sini bawah Bawah 500 Sepatu 6,5 Kos kaki 150 Nah Yang paling utama Sepeda Ya Wah Ini sepeda Mau dilihatin Oke Oke Nah Sepeda saya Ini Merknya Yoleo Ini untuk Frame saja Frame set ini Harganya 24 juta Oke Itu dapet frame Handlebar Sama seatpost Terus Terus Ini Wheel setnya Wheel setnya 12 juta Yoleo juga Terus Group setnya 105 Itu Sekitar Berapa ya Lupa ya Mungkin Sekitar 7-9 juta Wheel setnya Terus Adel Ini Sele Itali Ini Sekitar 1 juta Setengah Oke Saya nggak tahu Tepatnya berapa Ini Tool bag Tool bag Ini sekitar 150 Apa 300 ribu Lupa saya Karena ini Dapat sponsor Oh Di endorse Kisaran segitu Ini lampu Lampu 175 ribu Eh Lupa saya Bentar Bentar Berapa ya 75 ribu Apa 175 Ya Saya lupa deh Kalau Ini Dari IG spot IG P spot Apa Cyclocom Ini harga Sekitar 3 juta Setengah Terus Pedal Ini Pakai Ultegra Ultegra Juga Sekitar 1,5 Sampai 2 juta Oke Apa lagi ya Ban Ban ini Pakai yang sedikit Agak murah Pakai Continental Ultraspot Ini harganya Satunya 350 ribu Oke Rante Rante Lupa Sekitar 600 ribu Meraknya Saya lupa Terus Proket Ini pakai Kadex Harganya Sekitar 400 ribuan Bidon Ini dapat Dikasih Kalau beli Ini sekitar 100 ribu Terus Pompa Ini Pompa Juga dapat Dikasih Kalau beli Ini mungkin Sekitar 300 ribuan Oke Apa lagi Kayaknya Sudah Sudah Jumlah jam 50-60 Nomornya Ya 50-an 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 Nah Pengen tahu Minimal yang dibawa Kalau di Toolbox Toolkit Apa lagi Isinya Ini Toolkit Ini Saya harus Bawa Ban Cadangan Ban Dalam Ban Dalam Cadangan Ini Ada Toolkit Ini Ini Kunci L Yang satu Set Ini Kunci L Dari mulai Ukuran 1 mili Sampai Dengan 10 mili Ada Terus Pembuka Ban Juga Ada Terus Pembuka Ban Jadi Untuk Kebuka Rantai Juga Ada Ini Khusus Untuk Sepeda Betul Terus Untuk Setting Apa Mencangin Spock Juga Bisa Disini Jadi Complete Ini Harus Punya Terus Disini Ada Ada Obeng Biasa Obeng Min Terus Saya Bawa Kunci Spock Juga Kunci Spock Yang Lebih Besar Tenaganya Bisa Disitu Terus Saya Bawa Ini Breakpad Cadangan Karena Kalau Abis Ini Breakpad Bahaya Juga Saya Mesti Bawa Ini Terus Saya Bawa Bandalem Yang Pastinya Harus Itu Wajib Banget Ini Bandalem Dibawa Terus Juga Ada Tang Disini Sama Apa Lagi Udah Oh Ini Sendok Ban Sama Sendok Ban Ini Kalau Ngebuka Sendok Ini Kebetulan Ban Ini Agak Susah Dibuka Biasanya Kalau Yang Gampang Sama Tangan Juga Gak Usah Pake Ini Bisa Nah Itu Kurang Lebih Yang Saya Bawa Disini Terus Dan kudu Bisa Kudu 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 Bisa Ngeganti Tiap 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 Orang Tiap Sepeda Minimal Bisa Untuk Beresin Ini Sendiri Gitu Karena Kalau Nggak Bisa Dan Nggak Bawa Peralatan Gini Kita Akan Berurusan Sama Gojek Gokar Kempes Di jalan Nggak Bisa Ganti Ya Udah Naikin Pulang Kerumah Pake Gokar Siap Nah Tadi Bike fitting Kan dulu Nggak Adanya Menyisirkan Enak Enak Nggak Bike fitting Itu yang Paling Minimal Apa Kan Kita Nggak Tau Apakah Kalau Ngebose Apakah Harus Sampai Gini Atau Cukup Sampai Segimana Bike fitting Itu Fungsinya Adalah Kesatu Memang Untuk Kenyamanan Dulu Kenyamanan Terus Nantinya Ke Performa Adalah Maksimalnya Penggunaan Otot Dalam Kita Bergerak Memutarkan Pedaling Jadi Otot Itu Mana Yang Harus Terpakai Maksimal Mana Yang Harus Terpakai Sedikit Hanya Bantuan Saja Itu Harus Proper Harus Pas Nah Disitulah Bike fitting Diperlukan Kalau Zaman Dulu Itu Bike fitting Ada Yang Pakai Teknik Seperti Ini Misalkan Ininya Diginiin Terus Tangan Kesini Apakah Cukup Segini Nanti Kalau Ini Kurang Tinggi Tinggiin Lagi Itu Teknik Ortodok Zaman Tay Kotok Dilebuan Seperti Itu Tapi Kalau Melihat Teknik Seperti Itu Tidak Saya Sarankan Karena Setiap Orang Itu Pasti Tangannya Ada Yang Berbeda Jari Beda Beda Terus Torso Sama Insim Juga Beda Beda Itu Tidak Menjadi Patokan Nah Di Bike fitting Kita Tentunya Pada Saat Kita Naik Seperti Ini Ini Harus Ada Sudut Jangan Sampai Lurus Seperti Ini Kalau Kita Minimal Itu Kaki Kita Ada Nekuk Seperti Ini Tekukan Ini Untuk Saya Yang Paling Ideal Saya Ambil 30 Derajat 30 Derajat Dari Titik Tulang Sini Ketengah Sampai Ketumit Sini Mata Bukan Tumit Mata Kaki Nah Itu 30 Derajat Memang Akhir Akhir Ini Ada Lebih Banyak Saya Lihat Kayaknya Derajatnya Lebih Kurang Dari Situ Agak Sedikit Lebih Pendek Kecenderungan Kalau Zaman Dulu Saya Lihat Kecenderungannya Lebih Tinggi Sedikit Daripada Yang Sering Sekarang Dipakai Terus Jarak Jangkauan Badan Juga Kesini Itu Mesti Ada Hitungannya Nah Terus Tinggi Level Ini Level Handlebar Dengan Level Saddle Itu Harus Ada Perbedaan Nah Ini Tergantung Dari Kelenturan Tubuh Karena Ini Ada Benefitnya Kalau Kita Makin Kebawah Posisi Ini Kita Benefitnya Akan Banyak Kita Dapat Kesatu Kita Dapat Aerodinamis Karena Musuh Di Sepeda Itu Adalah Angin Dan Gravitasi Atau Tanjakan Atau Beban Nah Angin Yang Paling Besar Kita Harus Lawan Dengan Aerodinamis Kalau Kalau Kita Terlalu Atas Badan Kita Terlalu Upright Maka Angin Terlalu Nembak Ke Tubuh Kita Jadi Akan Menghalangi Laju Kita Jadi Kalau Kita Bayangkan Kita Di jalan Datar Lurus Tidak ada Angin Dan Tidak ada Tanjakan Pasti Kita Bisa Kenceng Tapi Kalau Datar Ada Angin Badan Kita Ketembak Kita Akan Berat Melawan Angin Dan Juga Kalau Ditanyakan Beban Dari Mulai Berat Badan Sampai Dengan Ke Beban Sepedahnya Itu Diperhitungkan Menarik Juga Ini Sebenarnya Banyak Hal Yang Menarik Dari Soal Sepedah Ternyata Sesimpel Itu Kita Nanti Bicara Soal Komunitas Sepedah Di Bandung Biasanya Memang Disini Jadi Titik Kumpul Teman Teman Untuk Kumpul Sepedah Kalau Di Bandung Sendiri Ada Ada Komunitas Sepedanya Banyak Ada Hari Apa Komunitas Sepedanya Berkegiatan Komunitas Di Bandung Ini Sangat Sehat Oke Makasih Sangat Sehat Dan Saya Senang Sekali Dengan Aura Kehidupan Gweser Di Bandung Klubnya Banyak Grupnya Banyak Atau Apapun Ada Yang Disebut Klub Atau Komunitas Atau Apa Ini Banyak Sekali Dari Mulai Klub Roadbike MTB Terus Sally Juga Ada Terus Fixi Juga Ada BMX Juga Ada Semua Jenre Ada Di Bandung Dan mereka Semuanya Exist Nah Nah Kalau Yang Yang saya Gandrungi Kan Di Dalam Dunia Sepeda Per Speed lah Kecepatan Sedikit cenderung Ke balapan Adu speed Di situ Nah Di situ Untuk Komunitas Di Bandung Ini ada Beberapa Event Lokalan Di Bandung Yang biasa Dilakukan Di kota Bandung Dari mulai Hari Selasa Biasanya Hari Selasa Itu Udah Sangat Terkenal Ada Namanya Selasa Kahiji Selasa Kahiji Atau Salasaan Nah Ini Satu Kegiatan Yang Cukup Berlangsung Sudah lama Dulu Mungkin Namanya Bukan Selasaan Tapi Cikal Bakalnya Itu Saya Juga Lupa Ada Pernah Dilakukan Di hari Rabu Pernah Juga Dilakukan Di hari Jumat Selasaan Kemana Jalurnya Selasaan Yang Sekarang Jalurnya Matuh Atau Baku Jalurnya Dari mulai Start Di RSHS Jalan Layang Disitu Lampu Merah Sampai Dengan Kota Lembang Finishnya Di Grand Hotel Lembang Atau Sekarang Ada Mekdi Disitu Finishnya Setiap Minggu Seperti itu Rabu 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 Selatan Itu dari Majalaya Mereka Melakukan kegiatan Nanjak Juga Dari Majalaya Ke Cijapati Majalaya ke Cijapati Nah Rabu Rabu Tapi Di Kota Bandung Juga ada Kalau Rabu Ada kegiatan Juga Di KBP Ada KBP Loop Disana Setiap Rabu Itu Banyak Sekali Disitu Kita Loop Di KBP Jadi Banyak Komunitas Kadang-kadang Masuk Komunitas Karago Mending masuk Komunitas Atau enggak Kalau Kang Egy Lihat Komunitas-komunitas Sepeda di Bandung Ini Eksklusif Atau Inklusif Maksudnya Orang Tinggal gabung Lebih Kalau saya Lihat Di Bandung Lebih Bersahabat Tidak Memilih-milih Grupnya Disini Eksklusif Harus Sepedanya Yang bagus Atau Sepeda Tertentu Memang Adalah Yang Grup fiksi Namanya Sudah fiksi Sepedanya Harus fiksi Itu Wajar Tapi Kalau Misalkan Sudah Menyentuh Ranah Apa ya Ranah Kasta Istilahnya Ada Istilahnya Kalau grup Sepeda Roadbike Namanya Apa Terus Ngelihat Yang Sepedanya Murah Murah Atau Setelan Outfit Yang Murah Murah Kurang Terkenal Terus Kita Disingkirkan Hampir Tidak Adalah Di Bandung Tidak Seperti Itu Tapi Selintingan Saya Pernah Dengar Dari Temen Saya Bahwa Kalau di Daerah Lain Ada Yang Seperti Itu Kalau Misalkan Grupnya Roadbike Terus Sepedanya Yang Mahal High End Semua Terus Ada Nyempil Satu Yang Sepedanya Sepeda Murah Katanya Ada Yang Sampai Oh Nggak Boleh Masuk Ada Yang Seperti Itu Di Bandung Saya Nggak Nggak Ngelihat Seperti Bicara Sepedanya Ternyata Lingkupnya Luas Tadi Bicara Sepeda Itu Banyak Bike Bike Banyak Satu Sesi Kayaknya Nggak Cukup Untuk Bicara Sepeda Makanya Kenapa Kita Menggunakan Kenggi Kesini Nanti Kenggi Punya Program Khusus Di Youtube Pikiran Rakyat Beliau Hostnya Nanti Bicara Sepeda Banyak Sekali Mau Konsultasi Bike Fitting Juga Bisa Karena Kenggi Juga Punya Bengkel Bike Fitting Di Daerah Inggit Jalan Inggit Nanti Nanti Dibahas Bike Roadbike Bike Fitting Untuk Di MTB Juga Beda Ya Ada Secara Prinsip Hampir Mirip Sama Tapi Ada Perbedaan Sedikit Berbicara Itu Nanti Ada Sesinya Khusus Kita Bikin Sisi Khusus Yang Hostnya Kang Egy Tunggu Aja Nanti Rubrik Nanti Di Kanalnya Di Pikiran Rakyat Terima kasih Kang Egy Sudah Sudah Mengasuh Karena Kita Nanti Kita Bicara Banyak Siap Nah Satu kata Hobi Sepeda Hobi Mahal Atau Nggak Nggak Juga Tapi Tergantung Kalau Misalkan Kita Ter Ini Apa Terbawa Gengsi Atau Terbawa Betul Betul Sekali Itu Bisa Jadi Mahal Sekali Yang penting Jujur Ke Orang Di rumah Atau Ngomong Murah Tapi Mahal Itu Yang Sering Aduh Beli Sepeda 100 Juta Bilangnya 10 Juta Dijual Wah 12 Juta Senaga Seuntung Oke Sobat Fair Nanti kita bahas lagi Lebih banyak Ada Kanalnya Khusus Mungkin ada yang disampaikan Ke teman-teman Sobat Fair Khususnya Nanti Kanalnya Kang Egy Oke Teman-teman Nanti Saya akan Berbicara Banyak Disini Soal Komunitas Sepeda Apapun Pokoknya Dunia Sepeda Kita Bicarakan Disini Sampai Dengan Yang Menyangkut Lalu Lintas Di Bandung Jalan-jalan Fasilitas Untuk Sepeda Di Bandung Dan Sampai Dengan Tempat Makan Ada Komunitas Apa Saja Di Bandung Kita Bicarakan Mudah-mudahan Nanti Menjadi Satu Daya Tarik Untuk Kita Bahas Sip Tunggu Saja Terima Kasih Terima Sampai Sampai Tonton Terus Di Youtube Pikiran Rakyat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima